aduh si caca sama cio mana sih udah bel sekolah malah gak pulang jangan-jangan nih si cio diajain lagi sama si caca untuk makan biasanya kan gitu soalnya kan si caca tuh suka makan ya temen-temen tapi di kantin gak ada apa mereka udah pulang duluan ya tapi kan gak mungkin caca mau pulang jalan kaki aduh jangan-jangan mereka main di belakang nih wala beneran hei ngapain kamu disini cac ini kamu gak liat apa-apa aku lagi joget sama cio masih nanya ngapain joget-joget dah ini waktunya kita pulang sekolah caca gaming iya orang kita nungguin kamu ya joget dulu lah cio kamu pasti diajain sama caca kan kemari iya bang boy tuh emang si caca ini provokator udah 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 ayo kita pulang nanti kita udah ditungguin tuh sama mama kita oh yaudah let's go boy let's go wah jadi temen-temen kita itu beberapa hari lalu diadopsi sama mama kita yang orang dari Vietnam itu kalian belum tau kan nanti kuliatin tuh mama kita ayo cac lah aku kira kita jalan loh eh ngapain jalan kita kan dapat mobil dari mama baru kita oh iya mama baru kita uangnya banyak ya boy betul soalnya dia pengusaha dari Vietnam nih kalian liat nih walaupun rumahnya sederhana tapi tabungannya sangat banyak ada 575 miliar triliun rupiah hmm banyak banget tapi ini rumah kita sekarang manjat dulu ya guys iya assalamualaikum mama kita baru pulang sekolah aduh aku tuh gak pernah ngerti deh kalau mama kita ngomong dia ngomong apa sih itu dia tanya katanya gimana sekolah kita hari ini oh sekolah kita eh lumayan sih ma tadi aku dibagiin ulangan matematika dapet 3 loh biasanya cuma dapet 2 duong fin kuang sya sya kuantahu aduh itu dia ngomong apa lagi sih bu wah katanya kamu hebat cak oh iya dong ma caca gitu loh ma kapan nih kita makan cici udah lapar ini doang kuang Vietnam di cunglong curu kuo cak aduh ngomong apa lagi sih itu katanya cak mama kita itu mau pulang ke Vietnam dan kita itu diajain untuk jalan-jalan ke sana gimana mau atau tidak ya mau banget lah kan aku gak pernah ke sana emangnya di Vietnam itu bagus kak ma sunguai sachen ku kuang hanca doang fing kuang ngat 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 oh kalau itu katanya di Vietnam sudah pasti bagus gak kalah bagus dengan bro kepen wah yaudah kalau gitu kita berangkat aja bu silah oke ma kami semua sepakat untuk ikut oh katanya ini jauh nanti cak soalnya kita naik pesawat nih gak masalah nah ayo cak kita disuruh langsung ikut dia let's go kita mau pergi ke bandara teman-teman wah cak kita sudah sampai nih di Vietnam wow kita jalan-jalan keluar nilai geribu iya dan mama kita sudah pergi ke kampungnya dan kita disini dibebasin buat jalan-jalan wah yaudah pokoknya gitu kita keliling aja sekarang itu ngomong-ngomong cio siapa yang ngasih uang kamu cio mama yang ngasih waduh dia bawa duit satu gepok cak wah itu katanya tadi buat barem-barem bo lah itu ngomong-ngomong gak ada cio ini anak kok ada dimana-mana eh cio ikut-ikut katanya dia tadi ngumpet di bagasi pesawat cak astaga nih aku curiga si cio kayaknya suka dia sama cio dia tiap ada cio ngikutin mulu tau iya nih cio nih aduh jangan-jangan dia jatuh cinta sama kamu ya cio ah mana ada bang gak itu oh gak temenan doang cak oh temenan yaudahlah kita jalan-jalan bareng-bareng guys let's go ini disini ada fitur handphone dan kita bisa spawn motor bentar ya aku spawn motor Vietnam dulu nih kok naik jo loh motornya sama kayak Indonesia bo eh bener kali ini tuh woy naik motor kita guys ini kayak motor vario dah cak kayaknya emang vario deh itu siti kok malah bonceng orang lain bonceng cio itu eh mereka berdosa sama-sama bocil ya bang boleh naik motor boleh gak apa-apa yuk kita coba jalan-jalan dulu nih yang pertama nih cak kita jalan-jalan di Finland Kopi nah pencet F tuh untuk keluar kita langsung jalan-jalan kesini wow btw cak ini Finland Kopi ini kayaknya kopi asli Vietnam loh kayaknya sih gitu ya bo ya coba kita lihat dalamnya wah ini ada biji kopi sama mesin kopinya ini aku bikin apaan dah cak bikin kopi kayaknya deh bisa nih aku coba nih tuh jadi kopi cak tuh lihat tuh bagus ini aku lah kok aku iya ampun itu kamu bikin jus alpukat cak cak gamin oh tapi enak sih oh ya sudah itu kamu bikin kopi yang rasa alpukat kocok cak betul kali nih kalau punya aku yang rasa coklat tuh sedap banget cio bikin cio enggak gimana bang bikinnya ini oh disini udah lambat kamu udah abis waduh wala ini Siti cosplay jadi kasir cak katanya supaya dia bisa dapat uang ini lay itu mah uang toko bukan uang kamu Siti ini nih kita lihat lagi di dalam nih teman-teman kalau di dalam sini sih bentuknya biasa aja disini lagi nih uh ini tempatnya kayak cuma tempat istirahat doang sih cak ada rooftopnya juga nih tapi di atas ini serem tempatnya gak tau kenapa serem kenapa orang enak kayak gini kalau duduk-duduk disini di dalam tuh lobo kamu lihat aja oh kalau di dalam sini mungkin temanya itu horror cak oh gitu yoi ayo kita lihat lagi yuk di Vietnam ada apa aja ayo nih aku langsung drive saja ya teman-teman buruan caca gamin nih kita langsung ini tempat apaan dah cak po namanya po oh po itu biasanya ya boya nama dari restoran Vietnam biasanya kalau restoran-restor Vietnam itu kasih namanya pho gitu oh gitu nih aku ngapain dah wah bikin apa ini aku cak ayo coba lihat mungkin makanan khas Vietnam iya kali guys ini ada kayak kue gitu ya ya sudah nih kita coba lagi lihat wuh si Siti juga lagi bikin-bikin apa ini aduh wah ini kan rice cooker tapi gak ada makanan ya sudah kita pergi saja cak let's go kita lihat tempat yang lain wah bukan mobil ku itu eh ini anak ngapain disini dah leh ayo buruan senangan dibonceng kita coba jalan lagi ini yang paling ikonik cak adalah truknya cak truk ini adalah truk asli dari Vietnam wah itu biasa buat bawa apa itu bu truknya gede banget ini truk begini nih biasa digunain untuk bawa air galon wah air galon sama dong kayak di Indo iya wah ini tempat apaan ya cak wah jangan-jangan ini rumah coba kita lihat masa keren kayak gini rumah ini kan kayak kafe-kafe tuh lihat tuh ada tempat duduknya iya bener tapi gue gak ada yang jual makanan ya iya waduh sini cak kamu duduk di sebelah aku sebelum aku direbut sama Siti eh Siti kentil kamu ya Cio kamu udah makan makan apa kamu gak tau nih bang si Cio ambilnya di warung tadi tuh waduh cak dia udah makan aja padahal kan kita belum enak banget aku juga mau deh si caca gak bisa lihat orang makan nih kita coba lihat teman-teman kita akan naik kemari di atas sini ini sepertinya cuma tempat nongki-nongki doang karena disini ada kursi sama mejanya juga dan selanjutnya di sebelah sini itu ada kamar tapi kamar ini tidak ada bednya ya aduh gimana mau tidur cak aduh ini kayaknya bukan buat tidur lah kok aku tembus di luar ya ampun ayo kita jalan lagi ini kayaknya hari sudah malam teman-teman kayaknya kita coba melihat suasana Vietnam di malam hari ayo cak betul kali let's go mundur dulu nih mundur dulu nih lihat oke kita jalan lampu dulu wah lampunya kok gak nyala wah ini baru nyala nah oke kita jalan teman-teman wow ini bangunan kayak cuma apartemen doang ya cak wah tapi boh kalau malam gini kira-kira aman gak di Vietnam wah aman dong Vietnam itu negara yang aman gak ada banyak begal wah itu kalau begal biasanya di Indo banyak apalagi di ini bodi apa tuh kayak Jakarta serem kali ini ngomong-ngomong ya ayolah cak kamu bisa bawa motor gak sih kok kita masuk selokan ya nah itu dia yang jadi pertanyaan ya kok bisa ya ampun gak bisa jalan eh ini tabrak bola masih sini yuk kita jalan kesana yuk kita pencet shift wow kenceng kayak pake nose wow oh kayaknya udah pedesan ayo ampun ditabrak waduh mana Cio ini aku bang waduh sakit aduh kok bisa sih kamu nabrak bang boy gak tau itu si Siti ya Siti yang bawa motor ya iya wah emang ini anak preman ini cak bawa motor kenceng kali utakin aja nih bodi ya nakal Siti ya bawa motor kita sampai ditabrak temen-temen ngomong-ngomong ini ada tempat terbuka ini jualan apa ya oh kayak Indomaret gitu benar tuh ada cookies ada pisang banyak juga betul nih aku coba nih ambil kuenya nih cak lihat nih mana wah keliatannya enak tuh itu coklat bu iya coklat nih wah rasanya enak kali cak manis gak semanis kamu waduh jadi eh aku bilang gak semanis kamu ya jangan ger kamu berarti manisan aku maksudnya oh iya ya aduh salah ngomong lagi aduh ayo kita jalan lagi wah mana motorku tadi yang habis ditabrak oh ini ini aduh let's go kita jalan lagi ini bu malah duduk situ ayo sekarang kita coba lihat cak ini pertamina yang ada di Vietnam nama pertaminanya lain cak kamu lihat tuh namanya cak logonya Bebo itu namanya Betro Vimex kalau di Malaysia pertaminanya namanya adalah Petronas kalau di Indonesia baru pertamina tapi kalau di Vietnam namanya adalah Betro Vimex wah namanya beda-beda ya temen-temen kayak nama obat sakit kepala di Indonesia ya cak itu Paramex oh iya oh iya beda temen-temen hahaha gitu oke selanjutnya yuk kita jalan-jalan lagi temen-temen kita let's go siapa tau kita menemukan wih ini apa ini cak kuburan eh kok kuburan kos-kosan kali ya sekolah 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 iya coba kamu lihat nih tuh wajah kursi papan tulis bener temen-temen ini adalah sekolah di Vietnam keren juga ya cak iya nih coba aku cocok kan nih kalau jadi guru nih fangcung cincang pangcincang elek ngomong belepotan nih facong nih facong kayak tau aja ya iya kan cak tau kalau kita lama tinggal di Vietnam jadi bisa bahasa Vietnam ya kalau lama-lama tinggal bisa sih yuk kita jalan lagi kita lihat lagi bangunan yang lain temen-temen let's go nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke ngebut kita naik ke atas temen-temen wih di bawah situ ada pantai cak aduh wah yang bener ampun bahaya banget motornya standing sendiri weh ya elah aku kira di bawah itu pantai cak padahal bukan mana ada eh aku Vietnam tuh posisinya dimana ya dia di tengah bukan sih emang dia punya laut wah Vietnam itu dekat betale betalemba betalemba mana pula itu loh kamu gak tau memang aduh kamu masih kurang banyak referensi ke luar negeri di Asia aduh nih kita lihat nih disini ada bangunan apa ya cak ini itu apa tuh rumah sakit kak aduh Benvian Vina City namanya wah Benvian Vina City jangan-jangan yang punya namanya Vina bisa jadi apa ini aku penasaran loh jangankan kamu aku juga penasaran kita coba lihat temen-temen wow oh rumah sakit nih cak fix oh iya bener aduh nih kalo ke rumah sakit gini nih hawanya kok horror ya iya loh cak apalagi sepi emang kamar bayi ya eh eh oh iya lah gak tau oi 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 aduh ini ngomong-ngomong si Cio sama si Siti mana dah gak tau nih gak ada kamar bayi nih ini tak operasi kamu tak periksa nih kamu gak ada pikiran kan gak ada ini aku gak adanya itu gak ada jantung gak ada macem-macem boh tapi kamu masih punya hati kan oh masih dong nah ya sudah sini kamu kalo gitu gigi kamu tak ganti pake gigi kuda enak aja gak mau yuk kita lihat lagi ruangan yang lain let's go eh salah dimana disinilah wah oh ini apa ruangan apa lagi nih oh ini untuk pasien setruk nih tangannya gak bisa turun oh gitu ini selanjutnya lagi kita lihat nih di sebelah sini ini wah ruangan ruangan dokter kali ini Cak oh bisa ini ruangan dokter nih ini jadi kayak buat konsultasi pak dokter jadi selama ini saya udah sakit kepala tiga hari aku tau itu karena kamu banyak utang di warung eh iya itu abangku gak bayar-bayar emang dasar dia pak lah lu yang utang gue yang bayar ya elah nih kita coba lihat lagi Cak ini gak ada lantai duanya apa ya ini gak ada deh tapi kita belum keliling boh ini nih nih ini udah sih kayaknya udah kebuka pintunya tuh eh belum ya belum ini sama kayaknya ini ruang ini juga deh ruang periksa betul kali yuk kita coba jalan di sebelah sini waduh ini ruang tunggu kayaknya Cak eh ini kan yang di depan emang udah selesai pulang kita ya elah motor Cio keren tuh Cak motor Matic Cak ih pink warnanya iya aku juga ah aku mau naik motor pink ganti-ganti mana ya motornya ya iiii wih ini hebat banget Cak ada motor Supra X125 juga ini lah itu kan motor Indonesia boh ya kan di Asia semuanya ada Cak iya juga tuh langsung aku keluarin wah ini enggak tuh wah kenal potnya pake kenal pot Samlong oh my god wah itu keren boh kalau gitu boh wah keren ayo Cak kita berangkat waduh ini kita mau kemana dah kita coba kemari aja yuk ayo ya ampun itu Siti ugal-ugalan ngeribat ngebut dia tak lambung kamu Siti ya kamu pikir bisa melawan motorku motor kenceng nih boh senggel dong waduh itu dia waduh ugal-ugalan Siti gaming wow Siti tuh waduh ngepot-ngepot teman-teman ya oh my god Siti ugal dulu dia soalnya pengantar galon Cak aku pantesan ini ngomong-ngomong ada apa ya Cak wah itu kayak ini kak temple gitu boh coba kesana boh ini kayaknya tempat beribadah orang Thailand eh mana kamu jatuh ya elah si Cak Cak gaming pake acara jatuh nih turun nih ini kayaknya itu Cak tempat beribadah warga Thailand wah coba kita masuk boh eh kok Thailand Vietnam aku tapi gak tau ya di Vietnam itu mayoritas agamanya apa cuma ini kalau dilihat dari tempelnya sih kayaknya buddha ya boh ya ya betul kali oh iya Cak buddha ini kamu liat nih disini nah kan oh iya mungkin kebanyakan di Vietnam memeluk agama buddha kali ya betul tuh tempat ibadahnya keren kali wah ngomong-ngomong Cak kita ini udah semaleman jalan-jalan nanti kita dicariin mama kita gimana kalau kita pulang dulu nah itu loh orang mama kita nungguin juga ayo dah ayo ya oke teman-teman mungkin video Bang Boy si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai disini dulu ya jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan oke guys see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax